Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama kita tentu ya di channel Asikin aja Setelah sekian lama kita mereview speaker Kali ini kita akan mulai lagi mereview sebuah earbuds atau earphone TWS Ini adalah Miva X11 Dan ini yang menarik dari brand Miva sendiri ya Setiap kali produknya, boxnya itu hampir tidak pernah berubah Perpaduan antara hitam dan juga kuning yang mana tidak ada gambar dari barangnya tersebut ya Dan di bagian belakang juga tidak disebutkan spesifikasi lebih jelasnya Ya inilah yang menjadi ciri khas atau uniknya box-box Miva Oke, kita lihat isinya dulu Di dalam paket pembelian kita dapat manual booknya yang ini cukup tebal Dan tidak perlu saya baca Ada kabel chargernya yang pasti ini sudah type C ya Dan kualitas kabelnya juga cukup baik, cukup tebal Dan saya rasa ini kokoh juga ini Ada dua buah cadangan Irvin juga Sebenarnya ini warnanya merah ya Karena mungkin faktor cahaya disini jadi terlihat seperti agak orange Dan terakhir ini ada eartips Ada yang ukuran besar dan satunya sedang ya Jadi bila kalian yang tidak suka Irvin ya bisa pakai eartips ini ya Beralih ke unitnya sendiri Wow, bisa kita lihat teman-teman juga bisa lihat ya disini Desainnya ini sangat macok Menurut saya sih laki banget ya Kotaknya ini tegas Dan juga ini di bagian depan ini ada 4 indikator baterai Yang menurut saya ini TWS terberat yang pernah saya miliki Ya wajar karena memang boxnya sendiri Baterai kapasitasnya sebesar 2600 mAh Wow, ini sangat luar biasa ya Disamping memang harganya juga Mungkin cukup mahal 600 ribu Tapi yang saya dapatkan ini dari fill boxnya saja sudah terasa premium Ini terasa sangat kokoh Berat sekali ya Dibanding ya ini Terasa kopong yang Nah Nah seperti ini Ini yang kurang lebih harga 300-400 ribuan ya Jadi ya tidak seberat yang Miva ini Sangat padat Nah terdengar ya Kalau suaranya saja ini padat sekali Nah, wow Dan ini bagian earphone-nya sendiri Damn Ini sangat cakep ya Sangat maco Dan di bagian belakangnya lagi Ini ada port untuk ngecasnya Yang mana ini sudah ditutupi seal ya Jadi lebih tahan air juga Selain earphone-nya sendiri Box-nya sendiri sudah tertanam seal Wow, luar biasa Tidak seperti yang lainnya Karena masih bolong Ya ini dia Desain dari earbud-nya sendiri Seperti ini ya Jadi ini adalah bluetooth port earbud-nya Miva Memang kalau yang sport itu Pada dasarnya disediakan Eartips-nya seperti ini Agar tidak mudah jatuh saat Dibawa aktivitas olahraga tentu ya Dan ini otomatis menyala Kalau kita cabut dari box-nya Jadi tinggal firing saja di HP ya Kalian juga sudah pasti paham Dan baterainya sendiri Masing-masing kalau tidak salah sih Sekitar 45 mAh Yang luar biasa ya tadi box-nya itu Sebesar 2600 Nah ini sangat berat sekali ya Berat-berat seberat Nanti kalian juga bisa merasakan Kalau kalian sudah membelinya Beralih ke bagian dalamnya Disini ada tulisan L-nya dan R-nya ya Ditambah ini ada 2 pin magnetik ya Jadi memudahkan kita saat pengisian ya Nah seperti ini Dan ini saya rasa magnet-nya Sangat kuat sekali Terasa ini kalau magnet-nya Kencang sekali Wow Memang harga tidak pernah bohong ya Secara build quality ini sangat Bagus dibanding 2 Irban saya sebelumnya Dan yang saya suka dari Mifak sendiri adalah Ternyata ini bukan touchscreen Tombol ya Tapi bila kalian yang tidak Suka tombol ya Itu sih jadi masalah juga ya Karena memang Jamannya sekarang tuh touchscreen Tapi yang Sepengalaman kita Kalau yang touchscreen ya Saat kita baru lepas dari boxnya saja Tidak sengaja kepencet Jadinya Agak buyar lagi Atau di firing lagi Ya pokoknya Gak sengaja kayak mati lagi gitu Tapi yang tombol ini Justru yang saya suka Dibanding touchscreen Karena memang lebih gampang pengoperasiannya Dan untuk IP ratingnya sendiri Ini gak main-main ya Jadi dia tidak hanya Tahan cipratan air Tapi juga tahan ditenggelamkan Tapi ya saya sarankan Boxnya jangan sampai tenggelam Kalau earbudnya sendiri Itu tidak masalah Sampai tenggelam ya Untuk menyalakannya sendiri Ini juga sangat simple ya Kalau untuk menyalakan di HP kita Itu sudah otomatis Pada saat dikeluarkan dari boxnya Untuk volume-nya sendiri Kita tinggal tekan dua kali Earbud bagian kiri Itu untuk mengecilkan volume Dan earbud sebelah kanan Dua kali juga Untuk menaikkan volume ya Untuk previous dan nextnya juga Tinggal tahan selama dua detik Untuk previous dan juga Untuk sebelah kanannya Itu untuk next Tahan dua detik juga Dan terakhir Untuk sound quality-nya Nah ini yang gak kalah penting ya Dan saya rasa Memang disini tidak bisa Didengarkan langsung secara recording ya Tapi disini saya sudah bisa simpulkan Kalau kualitas Miva ini Cenderung lebih balance Jadi suara bassnya itu Yang mana bila kita bandingkan dengan Earphone atau earbud murah Itu biasanya ngebass Tapi lebih ngedengung Dan juga suara vokalnya itu Jadi agak tenggelam Nah ini yang berbeda dari Miva ini Walaupun bassnya sangat deep Sangat dalam Tapi juga tidak menutupi Mid dan juga treble-nya Dari sebuah musik tentunya Nah ini yang lagi-lagi Harga menentukan kualitas Apa yang kita Bayar Itu yang kita dapat Dan saya juga merekomendasikan ini Buat teman-teman yang tentunya Ingin memiliki earbud Dengan kualitas yang menurut saya ini Paling bagus diantara Earbud yang pernah Saya punya ya Kalian tidak akan kecewa lah Bila dibandingkan dengan Mungkin bukan bila dibandingkan ya Bila dipersamakan dengan speaker Ini seperti Ibaratnya JBL Party Box Jadi walaupun bassnya mantep Itu tidak tenggelam Untuk suara vokal Dan juga Treblenya Oke Kurang lebih seperti itu saja ya Jangan lupa tinggal Komenter kalian Sampai jumpa Di video berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya